Kami panggil nomor peserta 39, alas nama Nur Hayati Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi Nur Hayati, nomor peserta 39 Nur Hayati, nomor peserta 39 di Persilapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalid wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Yang terhormat dewan juri yang ganteng-ganteng Dan para hadirin yang berbahagia Puji syukur kita penjatkan kehadiran Allah subhanahu Karena berkat limpahat, taufik, serta hidayahnya jualah Kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini Tanpa lupa pula kita haturkan Salawat dan salam terhangat kita Kepada putra gurum sahara Yang dilahirkan pada tahun gajah Yaitu Nabi besar Muhammad SAW Beliau seorang reformis Islam sedunia Seorang pejabat yang tak berdasi Seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi Dan seorang gerokrat yang tak pernah korupsi Karena berkat beliau lah Kita dapat keluar dari alam yang gelap Pukat hitam Menuju alam yang terang, benderang, indah dan menawan ini Baiklah berdirinya saya disini Saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul DGS Judul saya kali ini Bukan berarti ganteng-ganteng serigala Bukan juga ganteng-ganteng serigila Tetapi ganteng-ganteng sholat Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 56 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'akimussalatawa'atuzzakatawa'ati'awwasulala'allakumturhamun Sadaqallahulazim Dan laksanakanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan taatlah kepada Rasul Muhammad Agar kamu diberi rahmat Bersinggungan dengan judul saya kali ini Seringkali saya mendengar Ada celetukan dari anak laki-laki menjelang sholat Jum'at Jum'atan dulu ah biar ganteng Penonton! Hoi penonton! Pernah dengar atau justru pernah bilang begitu? Sejujurnya ini bikin penasaran Memangnya masjid itu salon atau tempat operasi plastik? Dari yang awalnya kaya Andika kangen bed Keluar pesgit jadi Andika Pratama? Well, mungkin niatnya untuk buat becanda Atau barangkali memotivasi untuk sholat Jum'at Tapi ada yang menarik soal ini Berdasarkan pesan yang saya tangkap secara tersirat Sebagai negara-negara Islam terbesar di dunia Agak mengkhawatirkan tentang sholat Paling parah misalnya di kota besar baik di Indonesia maupun di luar negeri Subuh dilewat Katanya berangkat pagi buta untuk menghindari macet Zuhur katanya ada meeting Asar katanya pulang di perjalanan Maghrib kecapean Isya malah ketiduran Padahal Nabi sudah mewanti-wanti Betapa pentingnya sholat Rasulullah SAW bersabda Awalumayuhasabu abdi Yawmal kiamati as-sholat Faizal saluhat saluhat sairu amali Faizal fasadat fasadat sairu amali Sesungguhnya amalan seorang hamba Yang dihisap pertama kali adalah sholatnya Bila sholatnya bagus Maka beruntunglah ia dan berhasil Dan bila sholatnya rusak Maka ia akan merugi Hadis riwayat tergizi dan an-nasai Faktor eksternalnya lagi Negara tidak mewajibkan untuk sholat Betul? 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 Betul, betul, betul Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Sebelum saya akhiri Saya ingin bernyanyi dulu Hidup bagaikan sebatang pohon Lebat bunganya serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Salah dan hilat mohon dimaafkan Pesan saya Solatlah sebelum disolatkan Di depan sekolah ada buah markisa Di belakang rumah ada kayu bakar Kalah dan menang hal yang sudah biasa Yang penting saya berikir Islam agamamu Indonesia Negeriku I love you Uksumum menaksibitas Wallahul wabik Ila akwar mitarik Wabilai taufik Walhidayah Sumas salam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan semuanya Selamat menikmati